Mau satu bu, dawat selasinya? Ya, ginam sini aja. Pemandangan berbeda ketika memasuki pasar Gede Solo. Setiap lapak pedagang terpasang plastik mica dengan kerangka pipa peralon. Plastik penyekat itu menjadi media untuk mencegah droplet, baik dari pembeli ataupun pedagang. Protokol kesehatan di pasar tradisional ini diterapkan sangat ketat, mengingat sempat di lockdown sepekan dampak dari tujuh pedagang terpapar COVID-19. Pemasangan sepat plastik di pasar Gede Solo ini menjadi yang pertama dari 44 pasar tradisional di kota Bengawan. Salah seorang pedagang yang juga ketua Pak Guyuban pedagang pasar Gede Solo, Jumladi, mengatakan pemasangan plastik penyekat ini bantuan dari pemerintah agar pasar Gede segera bangkit dari keterburukan. Pedagang pun mengaku senang karena protokol kesehatan semakin diberketat. Sekali bantuan-bantuan dari provinsi kebetulan sudah sampai juga sampai di kantor Pak Guyuban. Jadi semua pedagang dengan adanya sekat itu, itu bisa menerima. Karena apa? Sekat itu dibungsikan untuk mendukung kesehatan. Jumladi juga menyebutkan bahwasannya, pedagang dan pembeli di pasar Gede sebenarnya sudah patuh dengan protokol kesehatan. Namun saja masih ada yang terpapar COVID-19. Pihaknya tidak mengetahui secara langsung, namun tiap saat selalu ditekankan agar protokol kesehatan diterapkan tidak hanya di dalam pasar, namun di manapun berada. Jadi tidak ada penyesalan untuk pedagang itu, masyarakat itu mengucapkan terima kasih kepada dinas bahwa pedagang di pasar Gede selalu diperhatikan, diberi bantuan. Ini salah satu faktor penting bagi pedagang untuk mendukung kesehatan. Walaikota Surakarta, FE Gedi Rudiatmo mengatakan, penutupan pasar adalah konsekuensi sejak awal apabila pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Pasar Gede adalah yang kedua setelah pasar Harjo Daksino yang juga ditutup pemerintah kota Surakarta sampai dua kali. Wali kota mengatakan kuncinya pedagang harus taat protokol kesehatan di manapun berada. Pemerintah hanya bisa berupaya agar pasar tetap bisa hidup. Salah satunya untuk mengurangi kontak pedagang dan pembeli akan dipasang sekat plastik di semua pasar. Pasar yang lain kalau perlu ya juga diberi sekat-sekat seperti itu, namun saya harapkan jangan dari plastik. Dari plexiglas. Plexiglas yang 5 mili itu kan dibersihkan bisa dan awet. Permanen? Permanen. Nanti kalau COVID-19 sudah tidak ada, mau dibukar juga tidak apa-apa, dibuka. Dan itu bisa dilepas, ditumpukkan, bisa dirawat lagi. Namun mudah-mudahan kalau sudah kebiasaan seperti itu bisa diteruskan, ya lebih baik diteruskan. Soalnya saya menggunakan anggaran BTT itu, dikabahi pasar, wera, apa-apa, nek wengkau cukup. Cuman waktunya kan tidak bisa selesai tahun ini. Nah mungkin pembeliannya, pembeliannya kan tidak boleh lebih dari 200 juta. Nah 200 juta kan lelang, kalau di lelang... Kepala Dinas Perdagangan di Sedak Kota Surakarta, Hiru Sunarti juga mengatakan, selain pemasangan plastik penyekat, biaknya juga rutin melakukan penyemprotan, disinfektan, minimal 3 hari sekali. Petugas pasar juga tetap membersihkan lingkungan dalam pasar, kendatipun tak ada aktivitas perdagang. Sebenarnya itu adalah langkah pencegahan juga. Artinya mungkin ya, mungkin ada yang maskernya itu melotrak atau melorot bahasanya. Itu door plate antar pembeli dan perdagang itu terhalang oleh plastik tersebut. Penutupan pasar gede Solo memang sangat dikeluhkan warga pasar. Tidak saja perdagang, namun juga ada buruh gendong, tukang becak, sampai karyawan yang jumlahnya seribuan orang. Mereka yang menjadi penggerak roda perekonomian di eikon kota Bengawan tersebut. Sangat terpukul saat pasar itu ditutup. Mereka seolah kehilangan denyut ekonomi. Rezeki yang diharap tak kunjung datang. Beruntung pemerintah kota Surakarta hanya menutup pasar sisi timur. Pasar di sebelah barat, seratusan perdagang masih bisa menatah hidup. Dari Surakarta, Mulatwisa, dilaporkan.